Pemirsa pihak TNI AD masih melakukan investigasi terkait jatuhnya helikopter Bel 412 di kebun teh Ranca Bali, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada minggu siang. Puing-puing helikopter yang terbakar baru akan dievakuasi jika investigasi selesai dilakukan. Hingga Senin sore, helikopter Bel 412 milik TNI AD yang jatuh dan terbakar di kawasan perkebunan teh Kampung Bayungbong, Desa Patengan, Kejamatan Ranca Bali, Kabupaten Bandung, Jawa Barat belum dievakuasi. Kepala Dinas Penderangan TNI AD, Brigjen TNI Hamim Tohari menyatakan pihaknya telah mengirim tim investigasi ke lokasi jatuhnya helikopter untuk menyelidiki penyebab insiden ini. Brigjen Hamim Tohari menambahkan hingga saat ini proses investigasi masih berlangsung. Hasil akhir investigasi akan diumumkan setelah seluruh proses selesai dilakukan. Sementara itu, poing-poing helikopter juga baru akan dievakuasi setelah proses investigasi selesai. Dalam insiden ini pemirsa tidak terdapat korban jiwa. Sebanyak lima prajurit TNI AD yang berada di dalam helikopter terluka dan kini tengah menjalani perawatan di rumah sakit Dustira, Kota Cimahi.